Sejumlah rumah dan sekolah di kota Bengkulu rusak diterjang puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Lokasi yang paling parah di landa angin puting beliung yakni di Kelurahan Jembatan Kecil, daerah sekitar perempatan, kilometer delapan, hingga Kelurahan Sidomulyo. Kondisi bangunan yang tersapu angin puting beliung rusak berat. Atap rumah warga melayang sementara tiang reklame hingga bangunan yang terbuat dari rangka besi ambruk. Beruntungnya peristiwa yang berlangsung cukup singkat itu tidak memakan korban jiwa. Warga menyebut, saat kejadian terdengar suara gemuruh disusul dengan melayangnya atap seng dan kayu penyangga yang disambut hujan deras. Jadi asing langsung terangkat? Iya terangkat, langsung terangkat tinggi. Lagi di tempat lembana itu, lagi makan itu kan? Lagi pakir. Nah ya? Iya. Tapi orangnya tidak ada papok? Tidak ada papok. Pihak BPBD Kota Bengkulu tengah mendata jumlah bangunannya rusak, termasuk kerugian yang diderita warga. Sementara bantuan bagi para korban akan segera diberikan baik berupa material bangunan hingga logistik makanan. Untuk sementara kami mendata, mendata dulu berapa jenis kerusakannya apa, terus jumlah kerusakan rumah-rumah penduduk berapa, nanti akan dilaporkan ke Bapak Wali Kota. Wilayah Kota Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir kerap dilanda angin puting beliung. Warga diminta waspada karena cuaca buruk diperkirakan masih terjadi hingga sepekan ke depan. Dari Bengkulu, Safran Ansori melaporkan.